Halo semuanya kembali lagi bersama ku Fahmi di channel MixID kali ini gua akan kasih tutorial nih udah lama banget ya gua enggak kasih tutorial jadi di video kali ini gua akan membuat yang namanya 3D image atau foto 3D untuk Facebook yang kayak gini nih Nah langsung aja kita masuk ke videonya ya Oke disini harus kalian siapkan adalah Pixai Pro dan fotonya simpel kan next kita buka Pixai Pro lalu kita import fotonya Nah disini gua akan pakai gambar vanitas dari Kingdom Hearts dan untuk membuat gambar 3D ini kalian harus tahu drip atau kedalaman dari gambar yang kalian pakai jadi caranya kalian tentukan dulu bagian mana yang ingin digunakan sebagai objek dengan kedalaman yang paling rendah atau paling dekat dan bagian mana yang ingin digunakan sebagai background atau yang memiliki yang paling jauh tapi sebelumnya kita harus menyesuaikan rasio dari si gambarnya dulu ya kalau disini gua pakai rasio dengan ukuran yang kalian bisa lihat di layar karena memang kalau ukurannya itu rasionya itu enggak pas itu dia enggak akan bisa jadi ya Oke jadi untuk menentukannya kita harus membuat bagian tersebut berwarna abu-abu semakin gelap warna abu-abunya maka dia akan semakin jauh dan semakin terang warna abu-abunya maka dia akan semakin dekat Nah langsung aja kita masuk ke paint dan kita pilih warna abu-abu gelap lalu kita gosok-gosok aja ya ke bagian background setelah selesai ubah warna abu-abunya itu menjadi lebih terang dan kita kasih ke bagian si vanitasnya sebagai objek ya Hai nah setelah selesai kita save gambar ini ke ada folder yang sama dengan gambar aslinya lalu kita beri nama dengan sesuai dengan gambar aslinya dan ditambah underscore dip untuk menguploadnya kalian bisa menggunakan Google Chrome lalu set ke mode desktop dan upload foto keduanya secara bersamaan maka Facebook akan otomatis mengetahuinya kalau itu adalah format gambar 3d di sini selamat menikmati setelah selesai kalian bisa langsung upload saja dan selamat gambar 3D kalian telah selesai oke mungkin itu aja dulu video kita hari ini semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa kreatif setiap video yang gue buat agar channel ini bisa lebih maju lagi sampai jumpa di video selanjutnya yo selamat menikmati